assalamualaikum kali ini umus alwakraf akan membuat ondel-ondel dari kok bekas inilah alat dan bahannya yuk kita mulai bikin pertama kita ambil selembar kertas origami lalu kita lipat kemudian digunting menjadi dua bagian satu bagiannya kita lipat dan kita gunting menjadi tiga bagian yang sama setelah kita gunting menjadi tiga bagian kita beri lem lalu kita tempel di bagian bawah ini akan menjadi rok atau bagian bawah baju ondel-ondel tiga potongan origami tadi itu kita kasih lem terus kita tempel ya menutupi bagian bawah koknya untuk warna kertas origaminya tidak harus biru ya boleh warna yang lain kasih lem lagi tempel lagi sampai benar-benar tertutup ya sehingga tidak terlihat bulu koknya selesai menempel bagian bawahnya kita rapikan dengan gunting yang merah ini dilepas aja ya sekarang kita akan membuat baju atasan ondel-ondel satu lembar kertas origami kita lipat dan gunting menjadi dua bagian satu bagiannya itu kita lipat lagi dan gunting jadi dua kemudian kita beri lem dan tempel di atas roknya tadi ya seperti yang terlihat di video ya kita tempel bagian depan dan belakang kita tempel dan kita satukan bagian depan dan belakangnya perhatikan cara menempelnya ya seperti yang di video ini jadi kita kasih lem di bagian tengahnya dulu di tengah kertas origaminya terus ditempel di koknya depan dan belakang baru pinggir pinggirnya kita kasih lem lagi dan kita kita tempelkan origami yang di depannya sama di belakang menyatu warna bajunya juga tidak harus merah ya bisa dengan warna yang lain yang penting warna rok atau bawahannya berbeda dengan warna baju atasannya sekarang kita gunting bagian sini ya gunting sedikit seperti segitiga ini untuk bagian tangan ondel-ondel sebelah kanan lalu kita buat juga yang sebelah kirinya kita gunting seperti ini ini kita gunting ujungnya kanan dan kiri supaya sama panjangnya ya seperti ini ya caranya selanjutnya kita ambil origami warna kuning kita bentuk setengah lingkaran lalu kita gunting lagi seperti apa ya seperti bulan sabit ya lalu kita beri lem dan tempelkan di bagian leher sebagai hiasan baju atasan ondel-ondel sekarang kita gunting origami sepanjang ini dengan lebar sekitar setengah senti ya ini untuk selendang baju ondel-ondel kita kasih lem lagi lalu kita tempelkan seperti ini selendangnya untuk ondel-ondel perempuan bentuk selendangnya selempang seperti ini ya pasangnya nah kalau untuk yang laki selendangnya dipasangnya seperti ini selanjutnya kita gunting origami bentuk segi panjang seperti ini sedikit aja kita beri lem dan tempelkan di bagian muka atau wajah ondel-ondel karena ini dari kok bekas udah tidak putih lagi jadi kita tempel origami saja ya untuk ondel-ondel laki kita pakai warna merah untuk mukanya ya kita tempel seperti ini ya sekarang kita menggambar mata alis dan mulut ondel-ondel menggunakan pulpen untuk ondel-ondel laki kita bikin kumisnya juga ya kita tebalkan biar terlihat jelas bentuk mata alis dan kumis ondel-ondelnya seperti ini ya seperti ini ya hasilnya sekarang kita gambar juga bagian wajah ondel-ondel perempuan dengan menggunakan pulpen kita bentuk alis mata kasih bulu mata lentik biar cantik ondel-ondelnya juga kasih senyum di bibirnya ya sekarang kita ambil origami warna kuning kita gunting membentuk seperti makota sebagai hiasan kepala ondel-ondel digunting seperti zigzag tapi agak lengkung ya seperti ini bentuknya lalu kita kasih lem dan kita tempelkan di atas kepala ondel-ondel bagian depan nah seperti ini seperti menggotakan ya biar makin cakep ondel-ondelnya sekarang kita ambil origami berbentuk segi panjang dengan ukuran 3x1 cm lalu kita gunting setengah bagiannya seperti yang ada di video ya kita kasih lem kemudian tempel sedikit di atas jarum pentulnya terus kita puter-puter kita lilitkan pada jarum pentul melilitkan kertasnya jangan sampai bawah banget ya sisakan sedikit ujung jarum pentulnya kita rapikan nah kira-kira hasilnya seperti ini saya sudah bikin banyak ya langsung kita tusukkan jarum pentul pada koknya yaitu di atas kepala ondel-ondel susun yang rapi ya atas pinggir-pinggirnya juga ini namanya kembang kelapa atau umbul-umbul sebagai hiasan kepala ondel-ondel yang menjadi ciri khas ondel-ondel betawi warna kertasnya tidak harus hijau ya boleh warna-warni warna yang lain biar tambah cakep ondel-ondelnya kita pasangkan juga kembang kelapa atau umbul-umbulnya di kepala ondel-ondel laki kita tusukkan jarum pentulnya di kok sambil disusun seperti pada ondel-ondel perempuan tadi kita pasang bagian depannya aja ya belakangnya gak usah sekarang kita gunting origami warna hitam sedikit aja kita akan tempelkan di bagian belakangnya sebagai rambut ondel-ondel kita tempel di belakang seperti ini seperti di video ini bagian akhirnya dah sudah jadi ondel-ondel dari koknya terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai dadah terima kasih terima kasih terima kasih